Real Madrid sejauh ini memiliki hubungan cukup erat dengan talenta-talenta berbakat asal Brazil. Tercatat, beberapa pemain bintang dari negeri Samba pernah menjadi bagian dari Los Blancos seperti Roberto Carlos, Ronaldo, Ricardo Kaka, Marcelo hingga Vinicius Junior. Terbaru, El Real berhasil mengamankan bakat muda Brazil bernama Henrik Felipe dari salah satu klub ternama Brazil Palmeiras. Perekrutan tersebut membuat Madrid mengalahkan sejumlah klub besar Eropa lain yang juga mengincar si pemain seperti Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Baru berusia 16 tahun, Henrik Felipe tampil luar biasa bersama dengan Palmeiras sejauh ini dengan mencetak 4 gol dalam 13 pertandingan Serie A Brazil. Memiliki kecepatan dan juga akurasi tembakan membuatnya semakin berbahaya. Tak heran jika bakat Henrik Felipe menjadi incaran klub-klub Eropa. Demi mengamankan jasa sang pemain, Madrid dikabarkan rela meragoh kocek sampai dengan 70 juta euro atau setara dengan 1,170 triliun rupiah. Dari nominal tersebut, Palmeiras akan mendapatkan jatah 60 juta euro. Bandrol mahal itu muncul karena disebut sebagai denda dari pemutusan kontrak yang dibuat pada Juli tahun lalu untuk klub luar negeri yang berminat kepada Henrik. Palmeiras diklaim memiliki 70% dari hak ekonomi sang pemain, sementara sisanya adalah milik Henrik. Namun, meski sudah dimainkan oleh Real Madrid, Henrik Felipe baru akan bergabung ke Santiago Bernabu pada Juli 2024 atau saat usianya mencapai 18 tahun. Sementara itu, jurnalis senior Fabrizio Romano dalam cuitannya menyebut Henrik dikontrak Madrid dengan jangka panjang yaitu hingga 2030 mendatang. Keberhasilan Real Madrid dalam merekrut bakat-bakat muda Brazil calon bintang sepak bola masa depan, tak lepas dari kinerja pencari bakat mereka bernama Jose Antonio Calafat de Sauza atau yang sering dikenal dengan nama Junior Calafat. Pria asal Spanyol itu merupakan mantan jurnalis media ternama Spanyol AS yang besar dan tumbuh di negeri Samba. Maka tak heran jika ia memiliki koneksi dengan para pelatih hingga pemain-pemain legenda Brazil seperti Roberto Carlos hingga Cavu. Calafat dikenal sebagai pemandu bakat handal yang jago mencomat para pemain potensial dari belahan dunia manapun khususnya Amerika Selatan. Sebagai contoh, ketika ia mendatangkan Vinicius Junior pada musim 2018-2019 silam. Menurut Marka, ketika itu Calafat rela bolak-balik Spanyol hingga puluhan kali, hanya bisa memantau dan bicara langsung tatap muka dengan Vinicius yang waktu itu masih berusia 16 tahun. Ia berusaha menjadi layaknya teman sekolah yang baik bagi Vinicius. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, akhirnya Vinicius memantapkan hati untuk merapat ke klub ibu kota Spanyol Real Madrid. Bergabung dengan Madrid dari Flamengo pada 2018 lalu, Vinicius hanya butuh beberapa bulan untuk masuk dalam skuad utama Los Blancos. Pesepak bola kelahiran Sao Gonzalo Brazil itu lebih dulu bermain untuk Real Madrid Castilla dengan 5 penampilan dan sumbangan 4 gol. Akhirnya, pelatih Zinedine Zidane memutuskan untuk memanggil Vinicius untuk bergabung bersama dengan Luka Modric dan kawan-kawan. Sejak saat itu, kemampuan Vinicius terus meningkat hingga saat ini dan bahkan menjadi bagian penting dari Real Madrid. Dirinya telah memainkan 225 pertandingan dengan mencetak 59 gol dan 64 asis untuk El Real. Tak hanya itu, pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut juga sukses meraih berbagai gelar seperti 2 Liga Spanyol, Copa del Rey, Liga Champions Eropa hingga Piala Dunia Antar Club. Sementara itu di Timnas Brazil, Vinicius telah mengoleksi 23 caps dengan mencetak 3 gol bagi tim Samba. Selain Vinicius, Calafat juga berhasil menemukan bakat muda Samba lainnya yaitu Rodrigo Gues. Bakatnya mulai tercium saat masih membela Santos di usia 17 tahun. Saat itu, Rodrigo berhasil mencetak 5 gol dalam 12 penampilan yang membuat Real Madrid kepincut membawanya ke Bernabu. Impian Madrid itu resmi menjadi kenyataan. Mereka berhasil mendapatkan tanda tangan sang pemain ketika Rodrigo memasuki usia legal 18 tahun. Ia bergabung pada musim panas 2019 setelah ditebus Madrid dengan nilai transfer mencapai 45 juta euro. Meski terbilang cukup mahal, namun Rodrigo mampu menunjukkan kualitasnya sejak pertama kali merapat ke ibu kota Spanyol. Sama seperti Vinicius, pemain berusia 22 tahun itu menjadi bagian penting skuad Carlo Ancelotti. Sejak pertama bergabung di tahun 2019, Rodrigo telah memainkan 163 pertandingan dengan mencetak 37 gol dan 32 asis untuk El Real. Ia juga menjadi bagian saat memenangkan 2 gelar La Liga, 2 Super Copa Despana, Liga Champions musim 2021-2022, dan Copa Del Rey pada musim lalu. Berkat performanya yang semakin apik, nilai pasar Rodrigo saat ini mencapai 1,7 triliun rupiah di tahun 2023. Dan satu lagi penggawat tim Samba di skuad Real Madrid musim ini adalah Eder Militao. Sama seperti dua rekannya, bakat Eder Militao ditemukan oleh kalafat dari FC Porto pada tahun 2019 lalu. Saat itu, usianya masih 21 tahun dan ditebus dengan harga 50 juta euro. Eder Militao adalah pemain asal Brazil yang berposisi sebagai back tengah. Namun, Militao mampu dimainkan sebagai back kanan dan gelandang bertahan. Eder Militao baru hijrah ke Eropa pada musim panas 2018. Namun, satu musim bermain bersama dengan Porto sudah cukup untuk membuat Real Madrid terpukau. Real Madrid mengikat Eder Militao dengan kontrak 6 tahun. Sampai saat ini, Eder Militao selalu menjadi andalan di lini belakang El Real dan membantu tim dalam memenangkan berbagai gelar. Namun, satu hal yang menjadi catatan, meski Madrid bersama dengan kalafat cukup sukses dalam mendatangkan pemain-pemain berbakat Brazil, namun tidak semua pemain muda yang didatangkan El Real berbuah manis. Sebagai contoh, ada Rainier yang dibawa dari Flamengo dan hanya dipinjam-pinjamkan. Kemudian, Luka Jovic yang gagal berkembang di Real Madrid. Ada juga, Brahim Dias yang didatangkan dari Manchester City, maupun Martin Odegaard yang didatangkan dari klub Norwegia. Nama-nama tersebut memang bakatnya tak mampu dikembangkan oleh Real Madrid. Namun, pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil bangkit dan bersinar di klub barunya. Terima kasih telah menonton!